Menjelang PESA Demokrasi yang akan digelar 17 April 2019 mendatang, Pemirsa PLT, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKSDM Koopaten Bandung, Erick Juryara, menghimbau seluruh aparatu sipil negara agar bersikap netral. Sanksi tegas juga akan menanti bagi para ASN yang terlibat politik praktis. Menjelang pelaksanaan kontestasi lima tahunan atau pemilu yang akan digelar 17 April 2019 mendatang, pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKSDM, Kabupaten Bandung, Erick Juryara, menghimbau aparatu sipil negara agar bersikap netral. Netralitas ASN dinilai sangat penting dalam jalannya PESA Demokrasi yang menentukan nasib bangsa ini. Erick menegaskan, sanksi tegas siap menanti bagi ASN yang melanggar, mulai dari penurunan pangkat hingga pemberhentian secara tidak hormat. Dalam rangka menghadapi penyelenggahan PESA Demokrasi Pemilat Umum 2019, baik itu Pemilat Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden. Kita merujuk dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, yang tentang aparatu sipil negara. Kemudian yang keduanya merujuk juga dari Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017, tentang manajemen PNES. Yang ketiga, kami juga merujuk dari Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010, ya tentang disipin pegawai negara sipil. Ini sudah jelas berdasarkan serat edaran dari Kementerian Pedaguna Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa setiap aparat disipin negara harus melakukan, atau apa namanya, harus berbuat dan berkindak netral. Dengan netralnya para ASN, PESA Demokrasi 2019 bisa berjalan sukses dan lancar, sehingga lahir pemimpin yang segala kebijakannya berpihak kekesejahteraan masyarakat.